Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, video ini adalah video tentang series kesalahan pembukuan online shop Jadi ini kesalahan-kesalahan yang saya lihat dari klien-klien saya Termasuk saya pribadi juga, oh ternyata ini salah, oh ternyata dia salah dan sebagainya Yang harapannya teman-teman tidak melalui jalan salah ini Ini part 8, ini ngacak aja Bukan berarti part 1 terpenting, part 2 ketidak penting dan sebagainya Cuma ngacak aja seingat saya tentang kesalahan-kesalahan pembukuan online shop Nah yang mau saya bahas itu kesalahan hari ini adalah soal PPN sama diskon iklan ya Ini khususnya di iklan Shopee, khususnya iklan Shopee Karena sekarang kan ada PPN terus ada diskon iklan juga Kita beberapa kali mungkin dapat diskon iklan Yang tadinya harusnya bayarnya 1 juta, ternyata bayar 900 ribu Terus yang ternyata harusnya bayar 1,5 juta, ternyata bayar 1,3 juta Lebih murah daripada PPN Lebih murah, jauh lebih murah daripada tanpa diskon dan plus PPN Itu sudah PPN ya Itu ya teman-teman sudah tahu sendiri namanya paket apa ya Paket Desember lah dan sebagainya Lebih murah Nah yang parah yang saya temukan Itu gak dihitung Gak dihitung di profit loss PPN sama diskonnya Alasannya cukup make sense sih Tapi kurang bijak menurut saya Kenapa? Karena misalkan dia beli yang paket itu harga 10 juta misalkan 10 juta Beli yang paket ya Beli yang paket tanpa kena PPN Terus dia belikan 10 juta Belinya 9 juta deh Karena kena diskon 9 juta Terus dia beli tanpa paket diskon Itu yang 10 juta juga Lalu kan harganya sama PPN jadi 11 juta ya Terus ditambahin 11 juta tambah 9 juta Jadinya sama aja 20 juta 10 juta tambah 10 juta Jadinya sama aja Jadi kayak plus-plus gitu Antara yang PPN sama yang diskon Jadi dia gak hitung di profit lossnya Di labah ruginya Wah Itu ngaco menurut saya Menurut saya itu salah Walaupun memang benar nominalnya Kalau di cash flow kayak gitu Mungkin gak ada soal Tapi kalau di profit loss ini bisa bahaya Menjadi misleading antara Beban marketing sama bukan beban marketing Itu bahaya Jadi ini yang parah yang saya temukan Gak dihitung di profit loss Antara PPN sama diskon iklan Hati-hati ya teman-teman Lalu kalau misalkan soal PPN ya Sebenarnya PPN itu mau dipajak Atau beban marketing Saran saya sih di beban marketing Karena apa Karena setahu saya Saya belum pernah dapat surat Bukti potong pajak Iklan Shopee Kecuali kalau kita minta ya Mungkin dikasih kalau kita minta Jadi saran saya di beban marketing aja Jadi misalkan Iklan kita 1 juta Karena PPN 1 juta 100 Yaudah 1 juta 100 Kita input di profit loss Jadi bukan di bawah Di bawah Profit loss sih ya Di pajak, di tax itu bukan Di habis EBITDA Betul bukan Kenapa? Karena ya itu Ini juga mungkin belum jelas juga Atau mungkin saya yang Belum Belum Inisiatif nanya aja ke Shopee Bukti potong pajaknya Jadi saran saya sih Buat teman-teman Apalagi Biar simple Yaudah kebeban marketing aja Sudah Ini yang parah Yang saya temukan Lalu terkait PPNnya Sama diskon iklan ini Kesalahan yang saya lihat Ini sebenarnya Saya juga masih belajar ya Masih saru Antara ini itu salah atau enggak Jadi pakenya harga final Atau sebelum final Maksudnya gini Harga final itu setelah Sama PPN Yang tadi saya sebutkan ya Masukin ke pajak Atau ke beban marketing Apakah setelah semua PPN Atau harga 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 setelah Atau sebelum Jadi setelah diskonin PPN Atau sebelum diskonin PPN Harga sebelum itu misalkan 1 juta Terus ada diskon Kan sekarang banyak kasih diskon ya Shopee untuk iklan Shopee Jadinya 9 juta Terus setelah PPN 900 ribu Jadi 9 juta 9,9 juta Nah yang di input itu Yang mana Yang sebelum final Atau sudah final Nah konsepnya gini Kalau kita top up iklan Saldo Shopee ya Entah Shopee Entah saldo malapun Termasuk pulsa Itu kan pihutang Biar gampang pulsa ya Pulsa HP ya Saya beli pulsa 100 ribu Saya pakai Indosat Saya beli pulsa 100 ribu Uang saya itu nggak hilang Uang saya itu terkonversi Menjadi pulsa Bukan uang saya hilang 100 ribu Jadi saya cuma meng-convert Dari pulsa Eh dari cash menjadi pulsa Artinya apa Saya punya recepables disitu Saya punya aset disitu Seharga 100 ribu Termasuk juga saldo iklan Jadi itu cuma meng-convert Cash kita menjadi saldo iklan Memang ada biayanya Yaitu BPPN Biaya layanan Dan lain sebagainya Itu kita meng-convert Dari cash kita ke saldo iklan Cuman sayangnya Nggak bisa dibalik Nggak bisa dari saldo iklan Ke cash itu nggak bisa Tapi intinya saldo iklan itu kan Hutang ke kita Itu recepables kita Dan kalau belum dipakai Ya belum keluar Saldo iklan kita kan Misalkan kita ada 100 juta Kita belum iklan nih Ya belum keluar Jadi kita hak kita masih 100 juta Jadi belum ada pengeluaran Sehingga Menurut saya sih paling bijak Sebelum final data yang di input Untuk di profit loss ya Karena Yang Yang kita pantau itu kan Harian atau mingguan Maksudnya mingguan keluar Di seller center itu Misalkan 7 juta Itu kan kita nggak tahu PPNnya oke gampang lah PPN tinggal kali 7 kali 11% Tapi kalau misalkan diskon Yang 7 juta itu Disconnya yang mana Mana yang diskon Mana yang kita nggak tahu Jadinya pakai harga itu aja Pakai harga seller center Yes Kalau misalkan pakai nominal seller center Itu nilai sebelum final Kalau mau tambah PPN Boleh Bagus jadi lebih representatif Tapi kalau sama diskonnya Saya rasa akan Makin pusing Mudah-mudahan ada yang paham Sama video ini Terima kasih yang sudah nonton Sampai akhir Yang intinya Poin pentingnya adalah Buat teman-teman Pembukuan itu penting banget Ini adalah ruh bisnis kita Kalau misalkan Masih salah-salah Itu sangat wajar sekali Sangat-sangat wajar sekali Jangankan kita Perusahaan-perusahaan besar aja Sering banget salah-salah-salah Makanya butuh auditor Butuh Apa Ya auditor ya auditor Terus Ya auditor lah Karyawannya juga banyak Makanya juga sering salah Dan sering benar Cuman yang parah Yang parah itu Kalau nggak sadar Bahwa pembukuan itu penting Itu bahaya banget Oke Itu aja Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh